Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi dengan Dukun Mobil Nono ini di belakang saya ini adalah penter yang dari Kediri yang kemarin perbaikannya mengganti liner seker, ring seker, ori baru nah ini sekarang sudah hidup teman-teman sudah hidup nanti akan kita hidupkan selama 45 menit kita tunggu terus nanti akan kita lihat hasilnya dengan melihat asap dipsticknya seperti apa dan nanti juga akan kita compare dengan perbaikan yang penter merah dari Wonogiri yang liner sekernya itu pakai dari mesin ini jadi istilahnya tukar guling liner bekasnya penter biru ini ini dipasang di penter merah dari Wonogiri dan dibalik sekernya juga menggunakan penter kapsul ini tapi dengan diganti ring seker baru dan kedua-duanya itu sudah hidup yang penter merah dan penter biru ini baru hidup kemarin ini sekarang mau kita bandingkan kita komparasi suaranya dan asap keluaran dipsticknya seperti apa jadi untuk mengetahui keberhasilannya tetapi setelah saya rasakan dan saya dengarkan ini penter yang biru ini suaranya itu lebih halus itu kalau menurut perasaan saya bukan karena suara sekernya tetapi adalah karena gigi timenya gigi timenya yang penter kota ini kondisinya lebih normal daripada penter yang merah makanya penter merah suaranya agak kalah halus dibanding yang biru ini ya maklum karena beda usia beda tahun yang ini 2000 ke atas dan yang merah itu tahun 2000 ke bawah maka perbedaannya seperti itu jadi nanti teman-teman silahkan diperhatikan ya kita komparasi yang detail asap dipstick sama suara mesin itu seperti apa jadi walaupun kita itu pakai liner yang bekas itu insya Allah hasilnya juga sama dengan yang baru asalkan itu ori dan syaratnya itu harus dibalik ini adalah suara dari penter biru yang perbaikannya ganti baru semua suaranya seperti ini silahkan dibandingkan mesinnya hidupnya rata suaranya empuk dan halus ini masih segi suara yang kita perbandingkan ini masih dingin teman-teman jadi ini masih dingin masih belum panas nanti kita tunggu sampai 45 menit dipanasi jadi setelah 45 menit dipanasi mesin itu temperaturnya sudah normal di tempat kerja itu akan kita perhatikan asap dipsticknya ini suaranya seperti ini ini yang penter kapsul dengan tempat yang baru semua dan ini adalah penter yang merah penter yang merah dari Wonogiri suaranya seperti ini ini mesinnya sudah tahun tua emang penter tahun keluarannya tahun 2000 ke bawah suaranya seperti ini hidupnya juga sama rata idelnya stasioner sama stasionernya suaranya seperti ini jadi suaranya seperti ini nah kalau kita bandingkan dengan penter yang biru ini kondisi nozzle-nya ini yang tiga bagus yang satu kurang bagus dan bos pom-nya tidak kita servisan ke bengkel bos pom jadi apa adanya dan ini kalau menurut pendengaran saya mesin ini suaranya agak sedikit lebih kasar daripada yang biru tapi bukan suara dari shaker tapi suaranya menurut saya etek-etek ini suara dari gigi timeng jadi seperti gigi timeng tunyanya elf elf kan suaranya seperti ini jadi lebih empuk yang biru jadi kalau masalah mesin hasilnya saya rasa ini sama dengan yang biru tetapi hanya ini lebih kasar sedikit dikarenakan gigi timengnya itu masih normal yang biru ya ini kita perdengarkan lagi punyanya yang biru nah kalau yang biru ini kondisi nozzle keempat-tempatnya semuanya masih sempurna pengabutannya bagus semprotannya bagus tekanannya pun juga bagus dan bos pom-nya itu juga sudah diserviskan ke bengkel bos pom jadi ini lebih menang disitu nozzle lebih bagus bos pom lebih bagus maka ini selain mesinnya lebih halus hidupnya juga lebih rata tapi kalau masalah ratanya itu bedanya beda tipis tetapi ya kalau kehalusan mesinnya ini masih halusan yang biru ini teman-teman nah ini berfumasi dingin kita belum melihat asap di sogo ulinya atau di dipsticknya karena asap sogo uli itu akan akurat dilihat apabila mesin sudah panas sehingga akan diketahui asapnya itu seberapa karena pada dasarnya mesin itu akan diketahui performanya dan tingkat keberhasilannya itu setelah mesin mencapai temperatur kerja nah teman-teman ini mesin sudah kita hidupkan ini sekira-kira ya sudah hampir 1 jam 45 menit lebih ini sudah saatnya kita mengintip lubang dipsticknya itu masih keluar asap atau enggak karena bagaimana kita tahu kalau mesin diesel itu terutama panter 25 seperti ini apabila kita melihat kondisi mesin yang ngobos atau enggak yang biasa cara mudah yaitu dengan mencabut sogo uli atau dipsticknya mari kita lihat dan nanti kita bandingkan dengan yang merah ya nah ini mesin sudah temperatur sudah baik mari kita lihat ini kok mesin ini yang pakai spare part yang baru dan ori semua seker ring seker dan liner bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah berhasil ya seperti ini hanya ada asap uap uli karena biasa oleh itu pada temperatur yang panas itu akan timbul yang namanya uap uli seperti ini ada asap seperti ini kita lihat ini namanya uap uli kalau digas ini malah hilang karena kehisap kalau digas ini malah hilang karena ini blow by gasnya itu kehisap sama manipul nah ini mati berarti filternya buntu ini teman-teman filternya itu besok diganti kita hidupkan lagi sebentar kita hidupkan lagi ya ya harus saja ini kalau digas-gas hilang ya kalau kalau ini digas hilang karena kehisap sama ini kalau orang kato PCV ini digas digas malah hilang karena kehisap sama manipul seperti ini nah seperti itu teman-teman jadi kalau ada asap tipis-tipis disini agak putih dikit itu itu namanya adalah penguapan dari uli uli yang panas uli yang panas itu mengeluarkan asap karena pada karakternya uli itu akan mengeluarkan asap karena di bawah sakar saat pembakaan itu dindingnya dindingnya sinter itu panas dan panasnya itu menghangatkan uli memanaskan uli sehingga uli berasap begitu pada saat mesin pada temperatur kejar itu adalah seperti itu tetapi uap ini uli itu berbeda dengan asap bocoran kompresi kalau asap bocoran kompresi itu konsisten jadi kalau digas tetap selalu ada nah kalau yang namanya yang seperti ini berarti ini berhasil pakai liner yang baru dan shaker yang baru fair shaker yang baru itu akan berhasil dan perlu kita ketahui teman-teman kalau kita menurunkan mesin pada saat mesin baru dihidupkan atau masalahnya belum diranding lama itu masih ada sedikit kompresi itu yang kurang rapat ke sinter karena karena apa karena liner itu masih perlu penyesuaian dengan ring shaker yang baru jadi pasti akan ada bocor tipis-tipis tapi kalau setelah lama dipakai setelah hari dipakai itu tekanan kompresi akan naik dengan sendirinya dan semakin rapat semakin rapat jadi efeknya seperti sekur efeknya antara liner dan fair shaker itu seperti sekur semakin lama semakin rapat seperti ini ini masih hidup kemarin jadi ini masih perlu waktu untuk penyempurnaannya setelah dipakai terus selama 2 bulan ini insya Allah akan sempurna hasilnya sekarang mari kita lihat hasil yang dari penter merah yang pakai spare part dari copotan mesin ini ini yang dari penter merah teman-teman sudah kita jabut asap bukitnya ini kita agak kurang terang saya kita tambah penyinaran biar terang kita jabut close coba ulinya ntar ternyata hasilnya itu sangat bagus ternyata hasilnya sangat bagus teman-teman bahkan ini yang bekas ini kalau kita lihat ini kok malah lebih bersih ya dari yang baru kenapa ya karena itu karena pen terbekas itu lirernya itu kan sudah licin karena sudah dipakai sudah dipakai jadi sudah licin otomatis otomatis karena sudah licin lebih rapat nah demikian juga kalau penter yang biru tadi kalau tadi akan dipakai terus itu juga akan lebih rapat lagi nah keuntungan liner bekas pakai yang masih baik itu seperti ini walaupun gentongnya bawah itu atasnya itu parah selagi bawah itu masih bagus itu dibalik 95% pasti akan sembuh dan hasilnya seperti ini ternyata hasilnya sangat mengakumpan hasilnya sangat membahagiakan seperti ini tidak ada asapnya nah jadi alhamdulillah walaupun penter itu kelebihan dari penter walaupun linernya itu sangat celong dan dalam asalkan yang bawah itu masih yang bawah itu masih utuh percayalah teman-teman dibalik linernya itu pasti hasilnya pasti akan tetap sempurnya sudah saya melakukan banyak kali karena sebelum dulu setiga bulan sebelum puasa sampai saat ini saya sudah membukar lebih dari 40 unit lebih lebih dari 40 unit lebih yang saya bukar dan semuanya itu berhasil kalau kita membahagi linernya seperti itu nah jadi kita tidak perlu ragu-ragu kalau membalokkan pembalik linernya karena sebelah saya sudah sering melakukannya dan selama ini selalu berhasil nah jadi kalau di logika itu seperti ini ini liner yang penter itu seperti ini jadi walaupun disini celongnya dalam sekali ya dalam misalnya dalam asap belum tembus jarang kalau sampai tembus jarang biasanya ketebalannya itu sudah bisa berkurang setengahnya liner itu kalau seperti ngentong dalam itu ya kan hanya yang disini sedangkan yang bagian sini ini kan masih bagus enggak ada keausan maka dari itu kalau liner itu kalau dibalik itu pasti akan hasilnya sempurna dan bahkan mungkin juga lebih sempurna karena apa karena linernya itu kan sudah licin sudah dipakai GCN terus-menerus kelewatan yang sekret itu otomatis bagian dinding liner itu itu seperti semakin dipoles semakin dipoles kalau baru kan ada bekas seperti polesan amplas-ampas itu ya kalau baru seperti yang saya review kemarin itu ada goresan silang-silang nah kalau yang lama sudah kepakai ini sudah licin jadi ring shaker itu kalau dimasukkan itu itu rapat lebih rapat kalau yang bekas seperti itu asal sarannya ya cuma satu itu ori orsinil kalau orsinil saya bisa menjamin tingkat keberhasilannya itu ya 90% ke atas berani berhasil seperti itu dan ini teman-teman alatnya seperti ini untuk untuk melepas seliner saya pakai alat seperti ini ini kalau teman-teman berminat bisa pesan ke saya ini sudah ready 3 biji jadi sepasang ini ini harganya 900 ribu belum ongkos kirim jadi dengan memakai alat seperti ini proses kerja itu lebih baik dan tentu saja dengan menggunakan alat ini harga 900 ribu satu kali pakai sudah kembali modal lipat hampir 3 kali jadi untungnya hampir 3 kali teman-teman beli sekali bisa pakai selamanya dan membantu orang banyak pekiaya turun mesin bisa dipangkas hemat karena karena apa kalau kita hitung kalau kita hitung-hitung ya harga liner itu kan 3,4 juta yang ori ya terus ditambah dengan ring shaker eh dengan shaker itu harganya 1,2 juta jadi 1,2 juta ditambah 3,4 juta sama dengan berapa tuh 4,6 juta nah sedangkan dengan memakai membayar liner hanya perlu dana berapa hanya perlu dana 450 ribu kalau di saya membayar liner itu jasanya 450 ribu 450 ribu dibanding dengan 4,6 juta selisihnya berapa nah selisihnya banyak sekali kan 4 juta selisihnya padahal hasilnya sama seperti itu yang mobil biru tadi mobil biru sama mobil merah walaupun mobil merah itu pakai copotan yang punya biru nyatanya asamnya bersih bersih karena ya seperti yang saya tunjukkan tadi liner bekas itu yang bagian sini bawah ini sudah licin sehingga tidak perlu running sama sekali sekali pasang rakit mesin sudah langsung bisa digeber tapi kalau yang baru itu masih perlu waktu untuk menghaluskan sisi liner tray seker itu masih perlu waktu istilahnya di ryan atau di running seperti itu teman-teman jadi seperti itu jadi insya Allah walaupun pakai seker bekas asalkan sekernya itu masih normal linernya normal 90% pasti berhasil seperti itu terima kasih sudah menonton channel Dukun Mobil Nono selalu ikuti video-video kami selanjutnya semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati